Jika kalian punya isi salak buah bekas seperti ini guys, jangan dibuang dulu Ini masih bisa digunakan ide bermanfaat, tentunya bikin gempar dunia Tidak usah banyak cangcing-cong, langsung saja kita ke videonya, boss Awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini, kalian akan kreatif, iya kreatif Oke sobat kreatifku, dimanapun anda berada Pada kesempatan video kali ini, kita bakal membuatkan sebuah video tutorial Yaitu bagaimana cara memanfaatkan sebuah isi buah salak seperti ini Dijamin bikin kalian geleng-geleng kepala ya teman-teman ya Kita disini hanya membutuhkan dua saja ya teman-teman ya Biasanya kalau ada di buah salak itu, isinya paling tidak itu kalau yang besar-besar ada tiga ya isinya tiga Kalau yang anak kecilnya ada satu, berarti isinya ada dua Kalau yang babonnya ada satu, ya biasanya isinya hanya satu ya teman-teman ya Disini kita hanya membutuhkan dua saja men Oke untuk bahan pertama kita membutuhkan dua biji salak seperti ini Bijinya ya teman-teman ya Selanjutnya ada bawang putih ya teman-teman ya Pasti di setiap rumah ada yang namanya bawang putih ini Kita hanya membutuhkan satu saja, satu biji atau satu siung seperti ini ya teman-teman ya Usahakan pilih bentuk yang bagus seperti ini Oke mantap, jas ya Pasti kalian punya ya di rumah Dan selanjutnya disini kita membutuhkan sebuah biting atau soda Nah ini biasanya disapu lidi, ini banyak sekali Kalian bisa nugel sak juwil seperti ini bos Atau kalian bisa menggunakan tusuk gigi juga bisa Dan disini kita juga membutuhkan botol aqua plastik seperti ini Yang masih tertutup dan masih ada airnya sekitar sedikit seperti ini ya teman-teman Untuk yang pertama-tama disini kalian potong ya Untuk potongnya kalian samakan saja dengan video kali ini Kira-kira segini saja ya ukurannya Nah seperti ini, mungkin ini 15 cm ya teman-teman yang saya tidak ukur Pokoknya kalian tirukan saja pada video kali ini Ini jumlahnya 2 biji untuk panjang segini ya teman-teman ya Dan selanjutnya kita potong lagi Kali ini untuk panjangnya sekitar 5 cm Banyaknya yaitu 2 biji ya teman-teman ya Langsung saja kalian samakan seperti video kali ini bos Seperti ini Oke, pertama-tama teman-teman ya Untuk bagian soda atau beating ya atau lidi Kalian lincipi terlebih dahulu Kita tajamkan seperti ini Kalian bisa menggunakan alat apa-apa Gunting, tang potong, atau silet Ya seperti itu ya teman-teman ya Jadi di setiap sisinya Kalian itu berikan lincipan ya teman-teman ya Nah seperti inilah pokoknya Seperti pada di video kali ini Dijamin teman-teman semua pasti bisa Kalau tidak bisa tidak mungkin guys ya Seperti ini ya Kita lincipi pada sisi-sisi semuanya Oke, untuk yang panjang Kita lincipi di sisi 2-2 nya Untuk yang beating pendek tadi Kita lincipi di salah satu sisinya saja ya teman-teman ya Oke, setelah seperti ini Lanjut kita perakitan ya teman-teman ya Yang pertama-tama kalian ambil 1 biji salaknya seperti ini Lalu kalian tunjepkan pada bagian biji salak Yang ada bagian lubangnya ini ya teman-teman ya Ini di setiap biji salak ini pasti ada Tanda seperti ini Ini bagian empuknya ya Kalau tidak di bagian ini Dijamin beating kalian akan pukles Jadi harus pada tempatnya seperti ini ya teman-teman ya Berikutnya yang biji salak satunya Kita pasangi atau kita pasangkan Untuk lidi yang panjang yang sudah kita lincipi tadi ya teman-teman ya Langsung saja kita tunjepkan seperti tadi Oke, sangat mudah sekali ya Oke, kira-kira seperti ini Nah, untuk selanjutnya ya teman-teman ya Kalian ambil beating 2 biji yang kecil tadi Yang sudah dilincipi di salah satu sisinya ya teman-teman ya Lalu kalian ambil untuk bawang putih kalian Nah, disini kalian tunjepkan pada bagian sini Kita ambil satu lidi dulu ya teman-teman ya Cara menancapkannya pun sangat mudah Seperti pada video ini ya Seperti ini kurang lebih Kita sisakan untuk tancapannya Sekitar 2,5 cm ya teman-teman ya Seperti ini Kalau kalian bingung masih saja ya Tirukan saja video kali ini ya teman-teman ya Sangat mudah dipahami bukan Oke, seperti ini ya kurang lebih Ini dijamin teman-teman bisa dalam penancapan Biting-biting Sodo-sodo atau lidi-lidi yang kita pukles tadi ya teman-teman ya Kurang lagi seperti ini Lalu kalian ambil untuk sodo yang sudah ada biji salaknya ya Lalu kalian tancapkan lagi untuk penancapan ini Kalian samakan dengan seperti video kali ini ya Kita tancapkan di bagian sini ya Oke, sias Pokoknya kalian pasti bisa Kalau tidak bisa dijamin Piyek bos ya Masak nancap-nancap ini Tidak bisa Oke, kurang lebih seperti ini Untuk cara penancapan dari biting yang panjang Yang sudah kita lanjipi ya teman-teman ya Yang sudah ada biji salak di kanan dan kirinya Dan ini terbentuk seperti manusia kurucil Atau apa ya teman-teman ya Makhluk aneh ya Untuk tangannya itu panjang Ada biji salaknya Untuk kakinya kecil-kecil seperti itu Kira-kira ini akan jadi apa? Oke, langsung saja Tidak usah banyak bahas-bahas ya teman-teman Ini adalah sebuah ya Kita siapkan dulu untuk botol yang sudah isi air seperti ini Ini adalah sebuah mainan zaman dulu teman-teman Kalau kalian tahu Mainan ini pernah viral pada masanya Nah, bahkan beberapa orang itu Dia bingung ya teman-teman Kok bisa berdiri pada bawang putih seperti ini Padahal untuk tumpuannya hanya 2 biji lidi saja ya teman-teman ya Kok bisa? Ya bisa ya teman-teman ya Karena ini ada ilmu fisika Kalau kalian pintar fisika Kalian bisa mengijir seperti ini Ini pasti ada hukum alam ya teman-teman ya Hukum gravitasi ya Bagaimana guys? Ini sangat mistis sekali ya Padahal ini hanya mainan saja Dan bisa kalian buat di rumah Bisa bergoyang-goyang seperti hantu Guys Sangat mengerikan sekali ya Wow Bagaimana guys? Sangat unik sekali bukan? Pasti kalau ada anak-anak kecil Kalau belum tahu Belum pernah main kayak gini ya teman-teman ya Dia pasti kebingungan ya teman-teman ya Dia pasti kebingungan dan mencari cara Bagaimana kok bisa toh Si bawang putih ini bisa berdiri secara tegak Di atas botol seperti itu Padahal tumpuannya hanya 2 biting Atau 2 lidi saja ya teman-teman ya Ini sebenarnya bisa menggunakan 1 biji lidi Untuk di kakinya itu Tapi tidak seimbang Nanti akan berputar-putar ya teman-teman ya Nah jadi ini adalah mainan yang pernah viral pada zaman dahulu Pasti kalau ada teman-teman yang belum pernah lihat ini Pasti dia akan terheran-heran Kenapa kok bawang putih ini bisa berdiri dan mantul-mantul seperti ini guys ya Mantul-mantul grunal-granul seperti ini Ini karena adanya hukum gravitasi Dikarenakan untuk si biji salak ini Lebih berat dan lebih panjang yang berada di bawah Jadi otomatis ini ada hukum gravitasinya Oke seperti ini ya Teman-teman bisa mencoba di rumah Dan menjadi mainan saat kalian gabut guys Bagaimana? Sangat menarik sekali ya Kita tinggal cara mainnya kita goyang-goyangkan sedikit Dia akan bertahan sangat lama ya teman-teman Oke mungkin cukup sekian dari video kali ini Dan semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman yang suka dengan video kali ini Jangan lupa ditekan tombol like Bagi yang belum silahkan tekan tombol subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya teman-teman Agar tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini Oke sekian terima kasih Kita akan berjumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!